Boykot Sana Sadika dari Bandung mencuat Raffi Ahmad kena imbas buntut konten TikTok adiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan meminta kepada wali kota Bandung memboykot atau menolak kalau perlu dideportasi saja dari Bandung. Tidak usah lagi menjadi warga Bandung, ujar Farhad Abbas dilansir dari Youtube Intent Investigasi. Farhad Abbas pun tidak segan meminta bantuan kepolisian. Oleh karena itu kita meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan sweeping cyber, tegas Farhad Abbas. Dari awal kita menganggap bahwa perselingkuhan itu bukan budaya Indonesia yang agak unik gitu, imponya. Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti kasus perselingkuhan Sanas dan Randy sebelum nantinya diusut lebih lanjut. Kami sebagai LSM sedang mengumpulkan bukti yang jelas apakah itu betul, perlakuan mereka atau mereka yang buat-buat seperti itu, tutur Farhad Abbas. Sementara pada kesempatan yang sama, Farhad Abbas juga meminta keluarga Amat lainnya ikut di boykot. Respon muncul sebab Farhad Abbas geram, Sana Sadika dan Nisha Amat alsik tiktokkan di tengah kabar perselingkuhan. Farhad Abbas menilai Sana Sadika tidak dewasa, tidak memikirkan masalah ini secara serius. Video joget juga sempat menyita perhatian sejumlah pihak termasuk warganet di media sosial yang mengecam mereka. Sehebat apa sih anak-anak kemarin, sorry tiba-tiba seperti itu kata Farhad Abbas mengutip Youtube Inten Investigasi. Secara gamblang, Farhad Abbas menyebut tabiat mereka didasari oleh banyaknya jumlah followers di medsos. Karena mereka itu keluarga besar di media sosial yang punya followers puluhan juta. Merasa geram dengan perangnya tidak pantas itu, Farhad Abbas juga minta Sanas beserta kakak-kakaknya di boykot. Kalau perlu di boykot juga sama kakak-kakaknya, sama ipar-iparnya deh sekalian, ucap Farhad Abbas geram. Farhad Abbas berdalih agar keluarga besar bermarga amat tidak hanya fokus mencari uang saja. Supaya mereka fokus jangan hanya cari uang, cari populasi saja. Melainkan menjaga sang adik agar terhindar menjadi pelakor. Tapi fokus saja adiknya walaupun yang sudah bersuami agar tidak mengganggu suami orang. Sedangkan dalam videonya bersama JJ Govinda, Sanas sempat ngaku menyesal atas perselingkuhan yang terjadi. Video klarifikasi tersebut diunggah Sanas dan JJ di Youtube JJ dan Nanas Channel. Akan tetapi dalam video tersebut, Sanas Sadika tidak meminta maaf pada Lady Nayuan. Itu sebabnya Sanas Sadika dinilai tidak bersungguh-sungguh minta maaf karena tidak menyebut nama Lady Nayuan. Terkait kabar tersebut, teman JJ Govinda sekaligus ketua umum perkumpulan manajer artis Indonesia Nanda Persada buka suara. Nanda Persada mengungkapkan alasannya Sanas Sadika tidak minta maaf secara langsung hingga tidak menyebutkan Lady Nayuan dalam klarifikasi. Menurut Nanda Persada, langkah yang diambil JJ Govinda dan Sanas Sadika sudah benar. Prioritas pertama adalah internal keluarga rumah tangga mereka dulu, ungkap Nanda Persada dikutip dalam Youtube was-was. Yang berikutnya, bagaimana menanggapi pemberitaan atau statement dari pihak lain? Apakah itu harus ditanggapi atau tidak? Ujar Nanda. Kedatian demikian, Nanda Persada merasa tidak yakin kalau menyinggung pihak lain akan menyelesaikan masalah. Kalau ditanggapi, apakah akan menjadi solusi? Menjadi meredah atau saling saut-sautan karena ego? Menurut saya, tidak mudah untuk membuat statement pengakuan itu. Mengakui selingkuh, kata Nanda Persada. Diakui oleh Nanda Persada, pengakuan tersebut dapat berdampak ke masalah yang lebih serius. Termasuk ke dalam faktor keluarga, pertemanan, lingkungan, pekerjaan mereka. Dampaknya, nanti juga pasti ke keluarga, ke pertemanan, juga ke perjagaan mereka kan? Terlebih, Nanda Persada menyebut psikologi Sanas Jeje sangat tertekan dalam menghadapi masalah tersebut. Psikologi mereka berdua memang sangat tertekan, gitu kata Nanda Persada. Mereka berusaha untuk baik-baik saja, tandasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!